Halo, jumpa lagi di histori ini. Kali ini kita berada di penghujung tahun 1952. Kota Bandung dilingkupi mendung. Sebuah peti jenazah tiba di kota kembang. Diiringi ratusan orang yang berduka. Mereka melepas kepergian raden Otto Iskandar di Nata. Seorang tokoh kemerdekaan yang sangat dihormati. Otto pernah menjadi anggota Volksrat atau Dewan Rakyat antara tahun 1930 sampai 1941. Dia wakil rakyat yang lampang. Penyalur aspirasi bangsa Bumi Putra di lembaga perwakilan bentukan pemerintah Hindia Belanda itu. Di masa-masa genting menjelang kemerdekaan, dia berperan banyak di BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan juga di PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di dalam peti tadi, tidak ada jenazah Otto. Di situ hanya ada pasir dan air laut yang diambil dari kawasan pesisir mauk di Tangerang, Banten. Sampai sekarang, kematian Otto Iskandar di Nata masih merupakan misteri. Otto diketahui hilang 7 tahun sebelumnya, tanggal 20 Desember 1945. Dia ditengarai, diculik oleh salah satu laskar tentara kita. Dia diculik dan dilenyapkan oleh bangsanya sendiri. Raden Otto Iskandar di Nata. Lahir di Bojongsoang, Kabupaten Bandung, tanggal 31 Maret 1897. Dia anak ketiga dari sembilan bersaudara. Ayahnya seorang keturunan bangsawan Sunda terkemuka, bernama Nata Atmaja. Sebagai keturunan bangsawan, Otto mendapat pendidikan yang cukup baik. Dia sekolah di HIS atau Hollands Ilanse School di Bandung. Kemudian dilanjutkan ke sekolah Quick School on the Bow atau sekolah guru tingkat pertama juga di Bandung. Setelah itu, dia meneruskan lagi pendidikannya ke Hohri Quick School atau sekolah guru tingkat atas di Purworejo, Jawa Tengah. Sejak muda, Otto dikenal sebagai sosok pemberani. Belak-belakan, kritis, dan juga terampil menari Sunda dan menabuh gamelan. Karena sifat pemberani inilah, dia dijuluki si jalak harupat. Sebuah sebutan untuk ayam jago yang kuat, berani, dan bersuara nyaring saat berkokok. Ayam ini jagoan yang susah sekali ditaklukkan saat diadu. Pernah di suatu hari, saat masih sekolah, Otto sengaja memakai dasi saat belajar di kelas. Sontak hal itu membuat marah gurunya karena memang aturan sekolah tidak memperbolehkan murid-murid memakai dasi waktu belajar. Mengapa kamu memakai dasi? Saya saja tidak memakai dasi, kata sang guru yang orang Belanda itu. Otto menjawab dengan tajam, tuan guru tidak perlu pakai dasi karena tuan guru sudah tua. Karuan saja, Otto kemudian diusir dari ruang kelas. Otto sengaja berbuat seperti itu. Dia ingin membuktikan sesuatu. Dia yakin, si guru memusir dia dan menyebutnya kurang ajar hanya karena dia anak pribumi yang belajar di sekolah Belanda. Lain ceritanya, kalau dia anak orang Belanda, pasti gurunya bakal bilang kalau dia anak yang suka berterus terang. Sebagaimana anak-anak bumi putra lainnya sejak kecil, Otto merasakan sikap diskriminatif dan rasis. Ini yang menembuhkan jiwa pemberontak dan juga nasionalismenya. Karakter pemberani Otto diimbangi dengan otaknya yang cemerlang. Kecerdasannya sudah terkenal. Bahkan sejak dia masih duduk di sekolah dasar, kemudian di sekolah menengah, sekolah atas sampai waktu sekolah pendidikan guru di Bandung dan di Purworejo. Lulus sekolah, Otto menjadi guru di HIS Banjar Negara di Jawa Tengah. Tahun 1920, dia dipindahkan ke Bandung untuk mengajar di HIS bersubsidi dan perkumpulan perguruan rakyat. Di kota Bandung inilah, Otto mulai mengenal dunia politik. Dia bergabung ke organisasi Budi Utomo dan menjadi wakil ketua Budi Utomo Cabang Bandung antara tahun 1921 sampai 1924. Di tahun 1924 itu, dia dipindah tugaskan ke Pekalongan. Di kota Batik ini, Kiprah Otto mulai dikenal. Dia aktif di Budi Utomo Cabang Pekalongan. Di sini, dia juga menjadi wakil ketua. Di masa-masa aktif di Budi Utomo ini, aktivitas Otto terus diawasi oleh pemerintah kolonial. Suatu waktu, Otto sadar kalau dia sedang diawasi. Lalu, apa yang dilakukan Otto saat itu? Dengan gaya khasnya yang terus terang, dia malah mengajak mata-mata itu untuk masuk. Dan sekalian ikut bergabung di dalam rapat. Berkat aktivitasnya yang mendapat banyak dukungan dari masyarakat Pekalongan, dia dipercaya menjadi anggota Gementerat atau Dewan Kota mewakili Budi Utomo. Sebagai anggota Dewan Kota, Otto berusaha keras untuk memperbaiki kehidupan kaum pribumi. Ia lantang menggugat perlakuan-perlakuan buruk pemerintah Hindia Belanda ke kaum bumi putra. Pastinya, residen Pekalongan panas kupingnya mendengar gugatan Otto. Tapi, apa mau dikata? Popularitas Otto malah menjadi-jadi. Dan dia mendapat dukungan dari semua anggota Dewan Kota. Dan ternyata ada kekuasaan besar yang sulit dilawan. Kiprah Otto harus berakhir karena dia dipindah ke keresidinaan lain. Karena menaruh perhatian besar dengan kebudayaan tanah Sunda, tahun 1928 dia mengikuti Pak Guyuban Pasundan. Sampai akhirnya terpilih menjadi ketua umum dari organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, politik, ekonomi, kepemudaan, dan pemberdayaan perempuan itu. Lewat organisasi ini juga, dia menjadi anggota Volksrat atau Dewan Rakyat, DPR di jaman itu, untuk tiga periode berturut-turut. Tahun 1931 sampai 1934, tahun 1935 sampai 1938, dan tahun 1939 sampai 1942. Seperti waktu di Pekalongan, si Jalak Harupat lagi-lagi selalu tampil garang. Tahun 1942, penjajah Jepang masuk, menggantikan pemerintahan India-Belanda. Perjuangan Otto terus berlanjut. Kali ini, dia menjadi pemimpin redaksi surat kabar cahaya. Lewat media ini, dia melawan propaganda Jepang yang mengklaim diri sebagai saudara tua yang bakal membebaskan bangsa Indonesia. Nyatanya, penjajah Jepang ini lebih kejam dibanding penjajah Belanda. April 1945, Jepang mulai terdesak oleh pasukan Amerika. Di waktu-waktu genting itu, Bung Karno berhasil mendapat izin untuk membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau BPUPKI. Otto masuk dalam badan ini. BPUPKI berhasil membuat rancangan dasar negara dan undang-undang dasar. Mereka juga berhasil membuat rancangan organisasi pemerintah nasional yang bakal menerima kemerdekaan dari pemerintah Jepang. Kemudian, menjelang 17 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau PPKI. Otto juga masuk di lembaga ini. PPKI ini bersidang tiga kali setelah proklamasi 17 Agustus, yaitu tanggal 18 Agustus, tanggal 19 Agustus, dan tanggal 22 Agustus. Di sidang pertama PPKI ada beberapa keputusan, yaitu Undang-Undang Dasar 45 yang disahkan dan piagam Jakarta direvisi. Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat menjadi presiden dan wakil presiden. Kemudian setelah itu dibentuklah Komite Nasional, semacam DPR darurat di waktu itu. Sidang tanggal 19 Agustus ini memutuskan tiga hal. Indonesia dibagi menjadi delapan provinsi, dibentuk Komite Nasional Daerah, kemudian dibentuk Departemen-Departemen dan para menteri. Di sidang ketiga juga diputuskan tiga hal. Dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat untuk menyiapkan pemilu di masa mendatang, serta perencanaan pembentukan Partai Nasional Indonesia. Tapi keputusan yang kedua ini kemudian dibatalkan di akhir Agustus 1945. Keputusan yang ketiga adalah membentuk badan keamanan rakyat, cikal bakal ketentaraan kita. Di kabinet kita yang pertama, Otto Iskandar Dinata terpilih menjadi menteri negara. Kabinet ini sifatnya darurat, bertugas menjalankan hasil keputusan PPKI dan hanya berperan sampai November 1945. Di masa-masa pemerintahan pertama ini, Otto mendapat tugas di bidang keamanan dan harus membentuk badan keamanan rakyat atau BKR. Tugas ini ternyata tidak gampang. Kita memiliki beberapa kelompok pasukan bersenjata dengan latar belakang yang berbeda. Ada unsur tentara sukarela pembela tanah air atau peta yang dibentuk Jepang. Ada heiho atau tentara pembantu yang juga dibentuk oleh Jepang. Kemudian ada bekas prajurit tentara kerajaan Hindia Belanda atau Kenil. Mereka susah disatukan dan dibuat sepakat. Dengan gaya khasnya, Otto terus ngotot membuat kelompok-kelompok ini untuk bisa bersatu. Menurut dugaan, ketegasan dan keterusterangan Otto inilah yang menjadi penyebab dia kemudian diculik dan dilenyapkan. Waktu itu muncul fitnah kalau Otto adalah mata-mata Belanda yang ingin berbalik menjajah Nusantara. Di hari Rabu, tanggal 19 Desember 1945, jam 5 sore, sekumpulan prajurit berpakaian hitam-hitam atau laskar hitam datang membawa truk. Otto dan seorang lainnya bernama Hasbi diculik. Mereka dibawa ke sebuah pantai di desa Ketapang, kira-kira 2 km dari Mauk, Tangerang, Banten. Di sana, Otto dan Hasbi disiksa dengan tangan terikat lalu dibunuh. Mayat mereka dibuang ke laut. Sampai sekarang tidak pernah terungkap siapa kelompok laskar hitam ini. Tubuh Otto tidak pernah ditemukan hingga saat ini. Terima kasih telah menonton!